Kembali di Netoblas, calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menyerahkan sepenuhnya pada internal Polri, figur yang akan mendampingnya sebagai wakal Polri. Rencananya mulai hari ini akan dilakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri ini. Calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti pekan ini diagendakan akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI. Serangkaian agenda uji kepatutan dan kelayakan mulai hari ini 15 April sampai 17 April 2015. Komisi 3 DPR melakukan rapat pleno hari Rabu ini untuk mempelajari masukan dari Kompolnas, PPATK, dan KPK. Pada apel pengamanan 60 tahun konferensi Asia Afrika di Monas Rabu pagi, Badrodin belum memastikan calon wakal Polri meskipun nama Kapol Budi Gunawan sering dimunculkan dalam bursa calon pendampingnya kelak. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden diserahkan sepenuhnya pada mekanisme internal Polri. Ada Wan Jakti yang saya pimpin kemudian terdiri dari beberapa pati Polri yang itu nanti akan memutuskan siapa yang diajukan menjadi calon wakal Polri. Rabu siang ini pukul 2 Komisi 3 DPR RI akan melakukan peninjauan langsung dengan mendatangi kediaman Komjen Pol Badrodin Haiti di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada Kamis esok, 16 April 2015 akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan dengan tanya jawab antara Caka Polri Badrodin Haiti dengan Komisi 3 DPR RI. Andri Suryawenata, Anggi Ramadhan melaporkan untuk NET.